Intro Yuhuu everybody welcome back again with me already the lazy man dan not today seperti biasa lagi kalian meneliat gue di dalam kamera lagi walaupun sudah 3 mingguan gue gak ada lazy news karena beberapa kerjaan yang cukup bikin puyang dan ada E3 2017 juga yang bikin gue begadang sampe subuh untuk mendapatkan info dan membuatkan kalian video-video yang menarik gitu ya tentang industri game ini dan kali ini adalah sebuah konten yang banyak banget yang nanya tentang adalah Open 4 dan Take 2 Interactive atau which is adalah parent company dari Rockstar Games yang Rockstar Games itu adalah pencipta dari GTA series dan beberapa game-game super legendaris lainnya dan ini gue gak mau bahas dalam sebuah footage-footage-footage video tapi gue ingin tampil sebagai personal gamers dimana gue yang menikmati GTA juga, gue yang menyampaikan aspirasi opini gue karena sudah banyak banget gamers di luar sana yang menyampaikan opini mereka terhadap kasus atau isu ini dan gue ingin juga menjadi sebuah personal atau pribadi yang supaya lebih keliatan lagi bahwa gue emang gamers asli dan talent itu ada orangnya, ada bentuknya gitu ya bukan channel-channel yang kayak misalnya youtuber kepo gitu kan nah intinya hari ini yang gue pengen sampaikan adalah gue pengen ngejelasin dulu kasusnya terlebih dahulu supaya lebih jelas mungkin dari kalian sudah banyak banget yang tau tentang kasus ini tapi pasti ada banyak juga mereka yang kurang paham dengan kasus ini karena mungkin mereka gak ngerti bahasa Inggris atau mereka gak terlalu paham bahasa Inggris dan akhirnya jadi rada bias gitu nah yang gue jelasin ini adalah sebuah kasus dari Take Two atau parent company dari Rockstar yang tadi gue bilang melawan si Open 4 atau adalah modder yang sudah hampir 10 tahun berdiri untuk memode game-game Rockstar khususnya GTA 4, GTA 5, dan Max Payne jadi kalau kalian sering melihat banyak sekali bentuk-bentuk aneh-aneh mod yang ada di GTA 5 itu atau GTA 5 single player itu itu adalah kerjaan dari Open 4 jadi para user itu bisa berkreasi sesuai dengan yang mereka mau spawning apapun itu tapi dengan tahap single player ya dengan mode single player bukan multiplayer jadi sama sekali tidak merugikan para GTA online player lainnya gitu dan ini yang diklaim sama si Take Two ini bahwa si Open 4 ini merugikan yang namanya GTA online dalam berbagai hal mulai dari sistem, proses, segala macem player, segala macem itu katanya Open 4 itu merugikan padahal Open 4 ini tidak bisa dijalankan secara online atau multiplayer itu harus biasanya single player doang dan itu sudah ada warningnya juga saat lo mau masuk ke GTA online tapi dengan lagi menggunakan Open 4 ini lo sudah dikasih warning bahwa lo tidak bisa masuk ke GTA online dengan outer universe atau bisa dibilang outer mode ini gitu jadi memang gak bisa masuk online dan sama sekali tidak merugikan apapun gitu ini menjadi single world lo sendiri your own world gitu lo create menjadi sesuatu yang menarik dan mungkin banyak sekali youtuber di luar sana atau content creator di luar sana yang membuat GTA mode ini atau Open 4 ini menjadi sebuah konten yang menarik dan bahkan banyak banget yang bikin model-model kayak film-film atau parodi-parodi dari Open 4 ini gitu dan menurut gue adalah sebuah hal yang menarik dan enjoyable banget buat ditonton gitu lucu-lucu banget gitu salah satu subscriber atau beberapa subscribers gue juga adalah pengguna Open 4 dan mereka nge-mode sesuatu dan membuat sesuatu dari mode tersebut dan menjadi sebuah hal yang lucu dan gue kadang gak tau tau sendiri gitu liat-liat konten-konten seperti itu dan ada di GTA videos juga yang abis menyampaikan aspirasinya tentang si Take 2 ini membunuh Open 4 ini juga dia membuatkan video yang cukup emosional dan kalian bisa cek nanti description-nya gue tulis di bawah gitu ya dan kembali lagi ke kasus tersebut apa sih yang melatar belakangnya si Take 2 ini untuk menutup Open 4 kalau memang force hacks ditutup kalau kalian tau adalah cheat mode untuk GTA Online itu ditutup juga sama Take 2 itu adalah sebuah hal yang positif karena si cheat mode ini adalah sebuah hal yang merugikan GTA Online karena bisa merugikan para player yang lain yang gak pake cheat karena cheat-nya ini juga berbayar itu subscription system gitu atau bisa dibilang kalau kalian subscribe ke sana kalian harus bayar 15 dolaran per 3 bulan dan kalian bisa dapet cheat mode-nya itu kalian bisa spawn uang sebanyak-banyaknya lalu kalian bisa spawn mobil teleport lalu bunuh orang dengan instan lalu manggil temen kalian dengan instan juga nge-spawn ke daerah kalian segala macem kalian bisa lakuin dengan GTA cheat gitu dan itu sangat-sangat merugikan dan gue sangat setuju kalau Take 2 bisa mengusir si force hacks ini untuk tutup dan akhirnya memang tutup dan akhirnya katanya uangnya yang mereka dapatkan itu bakal disumbangin which is gue juga gak tau yayasannya apa dan duitnya juga berapa itu belum ditentukan sama si force hacks ini dan memang sungguh-sungguh merugikan GTA Online dan khususnya si Rockstar Games ini memang pasti dirugikan sekali dengan hadirnya cheat menu ini tapi beda kasusnya dengan Open 4 ini adalah sebuah free tool sebuah free mode yang bisa digunakan sama seluruh GTA user which is menjadi salah satu alasan bagi para user membeli GTA 5 yang sekarang tetap menjadi top 5 games yang dibeli sama semua orang yang memakai Steam jadi setiap hari, setiap hari, setiap jam, mungkin setiap detik mungkin ada aja orang yang beli GTA 5 dan menjadi top 5 sampai sekarang di Steam dan sekarang review-nya itu udah turun drastis sentimentnya yang tadinya overwhelmingly positive itu overall review-nya sekarang itu udah mix which is berarti sudah gabungan dari berbagai review negatif dan recent review-nya adalah overwhelmingly negative semua yang memberikan positive review itu semua mengubah review mereka menjadi negatif karena kelakuannya si Take 2 ini yang memang sama sekali tidak merugikan si Open 4 ini karena ini adalah sebuah tool kebebasan untuk para GTA user untuk bermain di dunianya sendiri dan ini sebenarnya kan sudah terjadi di GTA San Andreas dimana kita bisa nge-cheat sendiri dan keluar tuh kapal, pesawat, segala macam dan itu nggak ada problem kan menurut gue sama sekali tidak ada sesuatu yang harus dibesar-besarkan gitu ini adalah untuk kebutuhan gamer-nya sendiri dan sama sekali tidak untuk dieksploitasi menjadi sebuah keuntungan ngelawan player lain kan enggak gitu ya ini cuma menjadikan sebuah konten atau sebuah video atau untuk kesenangan sendiri gitu ya nggak ada ruginya kan tapi jika dipikir lagi dengan perspektif yang lain gitu ya uang memang menjadi salah satu alasan dari Take 2 kenapa mereka menutup para modder ini yang sudah berjalan hampir 10 tahun didiemin akhirnya ditutup sekarang apa yang mendasari? gue rasa dalam masalah share cards dan GTA Online User kalau orang ngomongin mod mungkin gue rasa bakal banyak banget orang yang beli GTA 5 di luar sana untuk siap-siap mendapatkan pengalaman menggunakan mod ini karena kocak banget gitu modnya dan lucu dan unik banget dan bebas banget gitu dan mereka nggak bisa dapetin itu di GTA Online mungkin banyak yang bilang GTA Online itu bener-bener disupport banget sama Rockstar tiap kali dikasih DLC, dikasih DLC, dikasih DLC tapi kalian tau nggak bahwa DLC itu banyak banget item-itemnya susah banget dibeli dengan uang in-game currency yang kalian bisa dapetin lewat misi-misi tapi harus kalian dapet tuh dengan cara membeli share cards kalau kalian mau dapetin itu uang untuk membeli item-item baru tersebut dengan grinding sendiri dan mencari uang sendiri di dunia itu di in-game currency-nya di belakon berbagai misi itu butuh waktu yang lama banget dan pasti banyak banget orang yang di luar sana tuh nggak sabar dan secara impulsif mereka membeli share cards dengan berbagai promonya yang currency-nya juga kadang punya 99 itu tuh impulsif banget untuk dibeli gitu ya tidak nyampe 100 dolar segala macem itu adalah sistem kerja otak lo yang mengatakan bahwa itu tuh harga murah gitu nyampe 100 atau segala macem dan itu udah ada teknik marketingnya sendiri lah ya gitu ya dan memang ini yang menjadi kekhawatiran take 2 lama-kelamaan mod ini membuat para gamers itu beralih dari GTA Online menuju ke yang namanya si mod ini gitu dan itu menurut mereka tuh merugikan gitu ya jadi mereka nggak bisa jual share cards lagi karena udah terlalu banyak pembebasan yang diberikan sama si mod ini dan mereka nggak bisa dapetin itu di GTA Online itu yang gue rasa menjadi latar belakang kenapa take 2 akhirnya ingin menutup si Open 4 ini tapi tenang Open 4 ini mendapatkan banyak sekali dukungan dari para gamers di seluruh dunia dan salah satunya adalah kejadian di review Steam yang tadi gue bilang lalu juga ada petisi yang sedang digadang-gadang nih sama seluruh Open 4 user ya untuk menandatangani petisi ini jadi kalau kalian adalah GTA user atau calon pembeli GTA yang sudah ingin menikmati Open 4 ini pasti kalian harus menandatangani petisi ini di change.org yang akan gue taruh nanti deskripsinya di bawah dan ini menjadi kasusnya super besar banget karena GTA adalah salah satu game terbesar sampai sekarang dari tahun 2012 kalau gue nggak salah itu menjadi game yang super banyak banget dibeli super banyak banget dimainin dan gue rasa kejadian ini cukup memilukan gitu ya karena yang dipikirkan oleh take 2 ini hanya duit-duit-duit-duit-duit gitu ya memang sih duit itu adalah alasan utama untuk membuat suatu perusahaan dan sebuat game tapi ingat bahwa gamers itu adalah orang yang memberi kalian uang walaupun dengan uangnya sedikit dengan cuma misalnya sekarang udah 300 ribu tapi itu uang kalau gamersnya justru ini kan jadi lebih dari miliaran pak itu keuntungan bapak sampai tahun-tahun kan bapak udah bisa beli istana pak bapak udah bisa beli mansion dimana-mana pak saya rasa pak jadi bapak sebenarnya harus setiapnya tidak menutup Open 4 mode ini karena ini adalah sebuah hak harusnya ya sebuah hak dan tidak salah sama sekali gitu dan ini dibilang merugikan yang namanya GTA Online aneh banget menurut gue single player mode yang harusnya sama sekali tidak merugikan siapapun dibilang katanya merugikan ya mau gimana lagi lah namanya juga giant company ya dan si Open 4 ini juga mau nuntut katanya akhirnya tidak jadi nuntut ya karena mereka tahu bahwa mereka melawan perusahaan yang cukup besar dan Tech 2 ini bukan perusahaan yang main-main ya dalam industri game mereka besar banget dan Open 4 pasti gak ada apa-apanya jika melawan si Tech 2 ini karena dengan adanya uang gitu kan jadi percuma juga main dilawan karena yang bisa memenangkan pertandingan ini adalah people power bro kalau kata flat earth community itu people power jadi kita disini semua para gamers harus bersatu mendukung Open 4 ini untuk kembali kepada GTA dan Tech 2 bisa tobat dari dosa-dosanya ini kalau kalian beranggapan Rockstar itu yang salah jangan salah ya karena Rockstar itu hanya para kreator yang membuat sebuah konten sesuai dengan apa yang dikonsepkan oleh si Tech 2 ini sebagai parent company-nya gue mau lo bikin support di GTA selama beberapa tahun lo mesti bikin timeline kontennya seperti ini dengan harga ini itu semua adalah rencananya Tech 2 jadi kalau mereka menuntut untuk menutup mod bla 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 ini ini adalah kebijakan mungkin dari tim finance-nya Tech 2 dari marketing-nya Tech 2 bukan dari Rockstar Rockstar itu hanya kreator yang membuat game GTA jadi jangan salah paham dan membenci si Rockstar ini gitu ya so itu aja yang mau gue bahas itu menjadi aspirasi gue sebagai pribadi gamers untuk menyampaikan hal yang cukup mengecewakan menurut gue karena GTA itu adalah sebuah game yang harusnya bebas seperti GTA San Andreas zaman dulu dengan mod-modenya gitu ya dengan para kreator mod-modenya ini dan kita juga para penggunanya juga bisa menciptakan sesuatu yang unik-unik dan lucu-lucu dan menjadi sebuah video dan konten yang bisa dinikmati banyak orang di Youtube khususnya dan ini gue rasa menutup banyak juga sumber penghasilan orang khususnya mereka-mereka yang membuat konten Youtube itu dari mod-modenya ini gitu ya dan ini cukup menyedihkan gitu jadi Tech 2 please denger kata-kata gue walaupun gue dalam bahasa Indonesia mungkin lo gak ngerti mungkin ini lo berasa kayak yang lagi ngedengerin ayat-ayat gitu ya tapi tolong dipahami dimengerti mungkin ada subtitle yang mau subtitlin gitu ya supaya kalian tahu bahwa kita di seluruh negara di seluruh dunia ini mendukung sekali adanya open form dan jangan sampai lo tutup karena bakal sales lo bakal turun tapi dia mereka juga gak peduli juga karena udah beberapa tahun mereka sudah dapetin sales yang mungkin udah bisa beli istana presiden mungkin jadi udah gak peduli juga yang penting saat-saat schedule open mod-nya ditutup orang semua main harusnya di GT Online itu yang mereka pikirin dan mereka udah gak butuh uang karena duitnya udah banyak jadi mereka menutup juga dengan alasan bahwa gue butuh syakrat yang lebih banyak dengan menutup mod ini pasti banyak orang di GT Online dan mau gak mau harus beli syakrat untuk bisa menikmati sesuatu yang mewah-mewah gitu ya jadi itu aja yang bisa gue sampein ya so thank you banget yang udah nonton dan mudah-mudahan apapun pembahasan dan penyampaian gue ini bisa kalian pahami kalau kalian gak paham kalian bisa tanya lagi nanti gue di kolom-komen di bawah dan jangan lupa juga untuk subscribe channel kedua kita di Aldo dan Sony which is adalah sebuah channel yang berkontras latar belakang sekali dengan TLM dimana TLM itu serius aman dan sejahtera ya karena gue udah gak mau ngomong jorok lagi di channel ini karena katanya banyak yang gak bisa nonton di ruang kamu gitu banyak yang kena mob sama keluarganya gitu ya jadi gue bikin channel Aldo dan Sony itu adalah sebuah konten kebebasan dari kami kami yang sudah lelah-lelah ini kadang bikin konten-konten serius di TLM itu gue bikin konten ke Aldo dan Sony supaya pikiran gue lebih free gitu ya so itu aja video untuk kali ini thank you yang udah nonton jangan lupa like dan share dan komen jika video ini bernahat buat kalian dan jangan lupa juga untuk subscribe jika kalian suka dengan channel ini dan jangan lupa juga untuk follow instagram pribadi gue di atrifaldosantosa dan partner gue atstika kalau kalian mau tau behind the scene dari channel ini dan kalau kalian mau dapetin update instagram tentang game dan hardware setiap harinya di instagram kalian kalian bisa follow instagram the lazy monday di at the lazy monday oke so thank you guys for watching once again and see you on the next video and I'll do sign out and bye-bye guys and hidup GTA dan selamat lebaran bagi kalian yang bentar lagi merayakan gue juga akan liburan dan mungkin kalian akan menemukan gue nanti setelah liburan lagi bye guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax